saya mengaplikasikan popo mkp ini pada tanaman terong di video saya pertama yang pertama itu sangat mencengangkan hasilnya amburadul karena kesalahan di takaran bisa teman-teman lihat di belakang untuk takarannya ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya untuk akan menjelaskan pupuk mkp Pak Tani untuk kemasan 1 kg Nah dimana pupuk mkp Pak Tani ini mengandung unsur ada dua unsur hara yaitu pospot dan potasium oxide untuk unsur olahara pospot ini ada 52% untuk yang potasium oxide 34% ini ada keunggulan dan rekomendasi mkp Pak Tani dan juga pengaplikasiannya konsentrasinya saya mengaplikasikan pupuk mkp ini pada tanaman terong di video saya pertama yang pertama itu sangat mencengangkan hasilnya amburadul karena kesalahan di takaran bisa teman-teman lihat di belakang untuk takarannya teman-teman ya kalau yang ditertera di bagian belakang ini rekomendasi mkp Pak Tani untuk jenis tanamannya seperti kentang semangka melon mentimun eh cabai tomat terong apel mangga anggur dan stroberi kalau untuk aplikasi semprot eh ini saya coba menjelaskan pengalaman saya kalau takaran-takaran ini pertengkinya jangan sampai melebihi tiga sendok makan pertengki ya teman-teman ya ini karena hasilnya sangat membuat tanaman kita kajur rusak ya teman-teman ya agar tidak salah takarannya ini kan ada ini waktu saya tanaman eh terong jadi saya kasih sampai lima sendok atau enam sendok makan pertengki 16 liter dan hasilnya itu aduh jadi ini kan fungsinya kan untuk membuat bijinya itu semakin membesar karena potasium atau kalium ini kan jadi bijinya itu di dalamnya itu sangat gede-gede jen terlihat terlihat lebih tua jadi jangan terlalu banyak untuk pengaplikasian ini pengaplikasian ininya takarannya ini cukup dikasih tiga sendok aja ya teman-teman ya tiga sendok aja jangan sampai lebih tiga tom atau sampai enam sendok kalau disini memang iya larutkan mkp Pak katanya dengan takaran tiga sampai enam sendok makan saya itu waktu nanam terong itu saya kasih lima sampai enam sendok gitu loh hasilnya yaitu jelek ini kekurangannya kalau kita berlebihan memakai ini ajur tanaman kita untuk penjualannya kita rugi nah selain aplikasi semprot disini juga ada aplikasi kocor atau siram ya teman-temannya disini tapi kosor atau siram sama saja semprot dan kocor jangan melebihi tiga atau empat sendok patisi empat sendok ajalah paling banyak apa itu pupuk mkp yang seri digunakan dalam budidaya tanaman jenis pupuk ini memiliki banyak sekali manfaat dan tentunya akan menguntungkan bagi para petani dengan catatan jika pupuk tersebut digunakan secara tepat dan takaran yang pas sesuai kebutuhan dan tanaman edivis ini dan pengertian pupuk mkp mkp berasal dari sing singkatan monokalium pospat dengan kandungan unsur hp pospat dan juga kalium atau k yang cukup tinggi di dalamnya seperti yang diketahui kedua jenis kandungan tersebut merupakan kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya pengaplikasian dari pupuk ini cukup mudah serta bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman nah dan untuk kelebihan dan kekurangan pupuk mkp ini sebelum menggunakan pupuk mkp anda perlu tahu dulu apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari penggunaannya dengan demikian anda bisa mempertimbangkan sendiri apakah jenis pupuk ini cocok untuk tanaman yang sedang anda budidayakan atau justru malah sebaliknya untuk kelebihan pupuk mkp jenis pupuk yang satu ini memiliki banyak kelebihan dimana salah satunya adalah cocok untuk berbagai jenis tanaman pupuk ini bisa digunakan untuk budidaya buah sayuran atau bahkan untuk jenis tanaman palawijal cara penggunaan pupuk ini juga cukup mudah dimana salah satunya adalah dengan cara disemprotkan kekurangan pupuk mkp ini untuk kekurangannya bisa terjadi jika anda menggunakan pupuk ini secara berlebihan untuk mengatasi masalah yang satu ini anda bisa lebih memperhatikan cara pemakaian dan juga takarannya kekurangan pupuk mkp ini untuk kekurangannya bisa terjadi jika anda menggunakan pupuk ini secara berlebihan untuk mengatasi masalah yang satu ini anda bisa lebih memperhatikan cara pemakaian dan juga takarannya di bagian kemasan produk untuk karakteristik pupuk mkp jenis pupuk yang salah satu jenis pupuk yang satu ini memiliki berbagai bentuk mulai dari kristal dan juga pupuk pupuk ini mudah larut di dalam air dan mudah untuk diserap tanaman pupuk jenis mkp bisa ditaburkan ke tanaman serta tidak meninggalkan endapan pupuk ini akan terserap dengan baik jadi sehingga residu yang tertinggal juga akan diminimalisir manfaat pupuk mkp jenis pupuk ini menawarkan banyak sekali manfaat bagi para petani untuk kesuburan tanaman mereka tidak heran jika penggunaannya mampu membawa dampak yang baik pada hasil panen yang pertama manfaat pupuk jenis mkp ini menawarkan banyak sekali manfaat bagi petani untuk kesuburan tanaman mereka tidak heran jika penggunaannya mampu membawa dampak yang baik kepada hasil panen yang pertama manfaat pupuk jenis mkp ini pertama mencukupi nutrisi merangsang pertumbuhan dan meningkatkan kualitas panen yang pertama mencukupi nutrisi pupuk jenis ini bisa digunakan untuk menambah asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman mulai dari sayuran dan buah-buahan dengan dosis yang tepat tanaman tidak akan kekurangan nutrisi sehingga mampu meningkatkan hasil panen karena tanaman yang lebih subur sedangkan tanaman yang kurang nutrisi akan layu hingga akan panennya kurang maksimal yang kedua merangsang pertumbuhan berguna juga untuk merangsang tumbuh kembang tanaman seperti halnya bunga, buah dan juga akar pupuk ini juga mampu meningkatkan kualitas hasil panen sehingga berpengaruh baik pada penjualan yang ketiga meningkatkan kualitas panen penggunaan pupuk ini juga membuat bunga serta buah tidak mudah rontok berguna juga untuk memperbesar umbi pada jenis tanaman bawang merah wortel, kentang, hingga talas dengan demikian petani akan lebih diuntungkan dengan hasil panen peningkat mengetahui apa itu pupuk mkp sangat penting bagi petani agar tahu pupuk mana yang harus dalam meningkatkan daya tahan serta kesuburan tanamannya selain itu penting juga untuk tahu kelebihan juga kekurangan dari pupuk ini seperti yang saya jelaskan tadi terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir dan jangan lupa bantu channel saya untuk bisa berkembang lagi saya akan bercerita tentang pengalaman saya jadi untuk menjelaskannya saya tidak akan bertele-tele biarkan saya yang merasakan keburukannya biar teman-teman bisa mengikuti yang baik oh iya jangan lupa subscribe like dan komen yang baik ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih